Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa telah hadir bersama saya Dr. Hamid Fahmi Zarkashi Beliau saat ini adalah pembantu rektor 3 Institut Studi Islam Darussalam Gontor Ponorogo Dalam rubrik pemikiran Islam ini kita sekarang akan mendiskusikan tentang konsep politik dalam Islam Dr. Hamid, sebenarnya sekarang banyak parpol berlandaskan Islam Ada yang juga parpol yang tidak berlandaskan Islam Tapi sebelum kita berbicara tentang itu Sebenarnya bagaimana hubungan antara Islam dan politik ini seperti apa? Saya rasa pertanyaannya tidak begitu Bagaimana sebenarnya posisi negara di dalam Islam Nah Islam adalah agama yang mengandung di dalamnya aspek individual dan aspek sosial Nah negara itu adalah bagian dari aspek sosial di dalam kehidupan beragama di dalam Islam Ketika orang harus menjalankan Islam dia akan menyangkut persoalan publik Di antara masalah publik itu adalah negara Jadi tidak bisa kita letakkan agama dan negara di satu sisi Atau negara di satu sisi, agama di satu sisi Saya rasa kita pertanyaannya bagaimana sebenarnya konsep negara di dalam Islam Bagaimana kalau begitu? Jadi artinya negara itu berarti terkait, terat dengan agama Tidak ada pemisahan Tidak bisa dibisahkan Nah tapi dalam kenyataannya kan ada misalnya yang menyebutkan ya Seperti Islam Yes, Partai Islam No Itu apakah bukan berarti sebuah bentuk pemisahan ingin memisahkan ya? Saya rasa itu satu dihutumi yang saya rasa ada bau-bau sekolernya Sebab ketika orang berpolitik tidak ada agama di situ Tidak ada Islam di situ Ketika orang berislam tidak ada politik di situ Ini menurut saya dihutumi yang perlu dihilangkan Menurut saya Islam Yes, Partai Islam Yes Artinya sekarang ini orang-orang Islam yang katakanlah tidak mengaku bahwa dia partainya tidak berbasis Islam Tapi pada saat dia berkumpul dia mempunyai dimulai pertemuannya dengan baca Quran Tapi ada yang komentar ya di masyarakat kadang-kadang partainya Islam Tetapi kemudian justru begitu mengecewakan gitu Jadi apakah bukankah agama itu begitu suci dan mulia Sementara politik ini penuh dengan yang kotor, yang tidak baik Di situ adalah fitnah lain sebagainya Khawatirnya nanti agama itu masuk ke dalam politik Agama itu menjadi terkotorin Saya kira bukan salah di politiknya Politik memang begitu dan kita hidup di zaman ketika politik itu sudah tidak ada warna agamanya Nah sekarang persoalannya bagaimana orang Islam yang berjuang pada ranah politik ini bisa mempertahankan keislamannya Bisa mempertahankan moralitasnya, integritasnya, komitmen terhadap agamanya Ini menjadi tantangannya Nah kalau dia berpolitik dan tidak bisa mempertahankan itu lebih baik tidak berpolitik Sebab politik dalam Islam itu adalah mulia Ini menjadi masalah Jadi kalau agama tadi tidak dibawa kepada politik Berarti politik itu akan semakin kotor Semakin kotor Harusnya politik itu yang dibersihkan dengan integritas tadi Artinya tadi berarti kan sebenarnya hubungan antara agama dengan politik tadi Berarti agamanya yang harus menjadi dasar gitu ya Sementara politik itu seperti sebuah dakwah Bukan jadi tujuan Politik kan sebenarnya alat untuk meraih kekuasaan Tetapi ketika dia harus meraih kekuasaan itu Dia tetap harus membawa identitas dia seorang yang beragama Islam Seorang Muslim Dalam doktrin Islam kan bahwa hidup ini adalah harus berdasarkan kepada iman, ilmu, dan amal Ketika amal orang itu tidak berdasarkan ilmu pengetahuan Berarti kan akhlaknya dia tidak bisa sesuai dengan Islam Jadi berpolitik tadi itu sebenarnya adalah berdakwah melalui politik Tidak menjadikan politik itu atau kekuasaan itu semata-mata hanya untuk tujuan kekuasaan saja Tapi sebenarnya hanya menjadi bagian daripada dakwahnya gitu ya Berdakwah atau untuk sesuatu yang lebih baik lagi yaitu kemakmuran umat Kemudian kebaikan kepada Islam itu sendiri Betul, jadi kita harus kaitkan politik itu dengan sebuah tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Nah sekarang persoalannya ada gak partai politik itu, konsep partai politik itu, konsep mensejahterakan masyarakat Sekarang ini yang ada adalah bagaimana partai politik itu meraih suara yang sebanyak-banyaknya Nah ini yang saya lihat ada sebuah proses sekolarisasi partai politik Dari sebuah tujuan yang mulia untuk mencapai kekuasaan artinya untuk meraih pemimpin dan pemimpin itu akan mengatur masyarakat dan mensejahterakan masyarakat Sekarang ini terbalik, pemimpin untuk menjadi pemimpin, selesai Jadi politik itu menjadi lebih sempit artinya Meraih kursi, memiliki orang-orang yang disitu Kemudian mempertahankan kekuasaan yang ada disitu Dan tidak kembali lagi kepada tujuan yang sebelah itu adalah untuk dakwah itu tadi Nah sekarang pertanyaannya apa sebenarnya yang diperbuat oleh partai politik selain untuk memenangkan pemilu, ini pertanyaan bagi kita semuanya Sebab kalau lembaga pendidikan itu adalah mendidik anak-anak supaya menjadi orang-orang baik, warga negara yang baik, seorang muslim yang baik Partai politik mendidik apa? Mendidik masyarakat untuk berpolitik yang baik atau untuk mendidik masyarakat supaya menjadi pemilih-pemilih di masa yang akan datang ketika pemilu datang Ini yang ada bau-bau sekulernya itu disitu Ya harusnya juga Pak Paul kalau begitu dia mempunyai keprihatinan terhadap persoalan umat bukan hanya terkait dengan politik saja Tetapi harusnya memiliki implikasi kepada kesejahteraan umat, ketakwaan dan keimanan umat Juga ikut menjaga sebenarnya umat daripada kerusakan moral dan lainnya Saya kira lebih luas dari itu Jadi mensejahterakan disini pengertiannya adalah sejahtera lahir dan batin Artinya secara ekonomi disejahterakan, tetapi secara batinnya juga disejahterakan Nah sekarang ini juga kita lihat kampanye-kampanye politik itu adalah kampanye-kampanye untuk kesejahteraan yang sifatnya materialistik Tidak ada orang yang berjanji insya Allah nanti sejahtera lahir dan batin tidak pernah kita dengar itu Jadi sejahteranya ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pendapatan lapangan kerja dan lain sebagainya Tidak pernah orang berbicara secara spiritual Ini kan kriteria yang biasa didengungkan atau yang menjadikan calon itu biasanya kan kalau memiliki tingkat popularitas yang tinggi Elektabilitas gitu ya Atau juga kapasitas, tapi tidak memperhitungkan bagaimana sebenarnya akhlaknya Dan itu yang kadang-kadang kasus itu muncul ya Bagaimana banyak sekali contoh kasus anggota dewan Baik itu dalam legislatif atau yudikatif atau eksekutif Yang pada akhirnya jatuh karena persoalan-persoalan akhlak tadi itu Itu apakah juga karena tadi itu jadi politik itu dipandang hanya sebatas untuk meraih kekuasaan tanpa atau popularitas Tapi tidak memperhitungkan juga tadi nilai-nilai akhlak dan yang berbeda Kembali kepada kriteria pemimpin dalam Islam Itu menurut Nabi, menurut Rasulullah Di zaman beliau itu kan beliau memilih sahabat untuk menjadi gubernur ataupun pejabat Yang mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin Dan ada sahabat seperti misalnya Abu Hurairah Itu tidak diberi kepercayaan untuk memimpin Sebab orang ini memang tidak mempunyai kredibilitas sebagai pemimpin Ini ada kriteria artinya bahwa Kembali kepada Al-Quran Jadi Allah itu akan memberi kepemimpinan kepada orang yang beriman dan mempunyai amal yang baik Artinya disini memanage Kalau ditafsirkan itu bisa memanage masyarakat Bukan hanya sedar berilmu Disini kita perlu orang yang tidak saja mempunyai keimanan yang kuat Tetapi juga mempunyai kemampuan untuk memimpin umat Nah disitu kriterianya Jadi tidak seperti yang sekarang ini ya Itu hanya kepada popularitas Sudah tidak ada kemampuan, elektrikopopularitas, ilmu juga tidak ada Akhirnya yang ada adalah orang-orang yang duduk disitu Yang kemudian menikmati kekuasaan Yang ketika dia harus menyelesaikan persoalan umat tidak keluar dari pikiran-pikirannya Menurut Dr. Hamid bagaimana seharusnya parpol dalam perspektif Islam itu? Pertama saya melihat ini karena sebuah kelompok ya Kelompok adalah komunitas Komunitas itu harus mempunyai sebuah proses pendidikan Bagaimana meningkatkan sumber daya manusia melalui kelompok ini Nah disini kelompok ini kan sangat kompleks sekali karena negara itu juga sangat kompleks Nah kalau negara yang memikirkan ekonomi, politik, sosial, budaya, agama dan lain sebagainya Maka parpol juga harus memikirkan ini semuanya Kaderisasi di dalam parpol harus sesuai dengan kondisi masyarakat itu Bukan hanya sekedar orang yang populer dan dipilih masyarakat bisa dijadikan anggota lagi selatih Ini telakannya disitu Ya berbicara sih bisa Tapi apa yang bukan berbicara di Dewan Perwakilan Rakyat ya Tapi berbicara di depan masyarakat dan melakukan sesuatu di tengah masyarakat Ini yang lebih penting bagi saya Bisa dielaborasi lebih dalam itu Apa dampak daripada situasi seperti tadi Artinya ketika parpol tidak terlalu memikirkan kepada sesuatu yang lebih makro ya Dalam membangun peradaban Islam Kalau kita bicara parpol Islam itu Tapi kalau hanya sebatas kepada urusan merebut kekuasaan, kursi, kemudian apalagi disitu terjadi barter kepentingan ya Itu apa dampak yang akan dihasilkan dengan situasi seperti itu Ya akhirnya partai politik hanya sebuah mesin untuk meraih kekuasaan Bukan mesin untuk membangun peradaban Islam atau peradaban yang bisa menjadi rahmat bagi umat Ini yang terjadi Nah seharusnya apa yang dilakukan oleh parpol adalah Membuat proyek-proyek pengembangan umat yang dari situ umat berkembang Kemudian percaya dengan paspor itu Parpol itu kemudian dia memilih Bukan karena hanya kampanye sesaat kemudian setelah itu dia memilih Setelah itu selesai apalagi na'udhubillah Apabila pemilihan itu berdasarkan kepada uang Nah itu sudah tidak sihat lagi Pemirsa Demikian perbincangan kita pada hari ini Bahwasannya dalam Islam itu negara tidak terlepas daripada juga aturan-aturan agama Parpol yang ada terutama parpol Islam Tidak begitu sempit hanya untuk memfokuskan kepada bagaimana meraih kekuasaan Demi kekuasaan itu sendiri Bagaimana kemudian melakukan kaderisasi hanya sebatas untuk meraih kekuasaan politik Tapi terlepas atau tidak juga mau untuk terlibat membangun sesuatu yang lebih luas Membangun perhadapan Islam Tidak menjadikan parpol itu sebagai sarana dakwah Untuk membuat sebagaimana tadi diungkapkan oleh Dr. Hamid Menyejahterahkan umat Memberi kemakmuran kepada masyarakat Lahir dan batin Tetap berintegritas Memiliki akhlak mulia Moral yang tinggi Dan mempunyai kepribadian yang kuat dalam berpolitik Dan membawa agama tetap menjadi dasar Dan menjadikan politik sebagai bagian daripada dakwah Bukan politik untuk politik Tapi politik untuk menyebarkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat Membuat nilai-nilai Islam itu berlaku di tengah masyarakat Melalui kekuasaan yang diraih Demikian perbincangan kita pada hari ini bersama Dr. Hamid Fahmi Zarkashi Tentang bagaimana politik seharusnya di dalam perspektif Islam Terima kasih Saya Adnil Armas Pos untuk acara pemikiran Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih